Dahulu terasa indah Tak ingin lupakan Permesraan selalu jadi Satu kenangan manis Tiada yang salah Hanya aku manusia bodoh Yang biarkan semua Ini permainkanku Berulang-ulang kali Mencoba bertahan Sekuat hati Layaknya karen yang Dihempas Sambang Jalani hidup Dalam buai Belakang Serahkan Cinta tulus Di dalam takdir Tapi Sampai Gapankah Kuh Harus Menanggunya Kau Wujudkan Cinta Ini Wow Lagunya Enak banget Halo apa kabar teman-teman semua Gue Jokowi Ketemu kembali di vlog kali ini Yang namanya adalah kontennya itu Restu Bigu Reset Jitu Bikin Lagu Prok 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 Sudah ada di samping gue Krisna Balagita Hai Dada Dada Mbah Mbah Itu aja kamera juga mbah Halo Itu tadi lagu manusia bodoh Pasti udah gak asing lagi buat kalian semua Lagu yang sangat ngehits banget Pasti Kalian juga harus tau Setiap lagu ada penciptanya Dan penciptanya gak lain ya Krisna Balagita Mbah Langsung aja mbah Lagu manusia bodoh Bagi aku ini dari kata-katanya aja, ini dalam banget kata bodoh Kenapa gak pakai kata manusia apa, bego, manusia goblok, manusia apa Di balik ini apa cerita dari lagu manusia bodoh ini, Pak? Kalau cerita sih sebenarnya, itu yang buat lirik sebenarnya bukan Donnie yang buat Jadi saya cuma ngasih, waktu itu tuh kondisi di album kedua gitu kan Jadi lagi sibuk-sibuknya, saya cuma ngasih piano aja, piano direkam Terus Donnie memberikan cerita itu Akhirnya dia buat, ya agak lumayan cepet sih Terus pas ketemu saya tinggal diubah dikit-dikit aja Kalau ceritanya sih kayaknya dari pengalaman dia Pengalaman Donnie sendiri, dalam banget menurutku lagu itu Sorry, kalau ada band sendiri sampai detik imba, terakhir ada di ada band sampai album keberapa? Sebelumnya sama Mbak Im itu ada tiga album Tiga album, ya Sama Donnie, tiga album, tambah sedikit Saya ada di album ketujuh lah, saya dikit tapi gak full Oh gitu Nah oke, kalau boleh flashback sedikit Dari awal ketika masih formasi Mbak Im, kalau gak salah waktu itu drum rest apa Mbak? EL EL Nah itu proses penciptaan atau pembuatan lagu-lagunya sendiri sama? Semua notasi atau referensi apa namanya lagunya itu dari Mbak sendiri yang gabung workshop? Enggak, waktu di, selama di ini sih juga sama sih Jadi memang kalau ada band itu sebenarnya sih semuanya buat lagu sendiri sendiri aja Terus di florkan gitu Ngompol, bareng Dicoba bareng yang enaknya gimana gitu aja Jadi aranf meneng bareng Tetapi Mbak, menurutku setelah era... Nih kalau teman-teman semua ngikutin ada band dari awal Dari formasi yang masih vokalis masih Mbak Im Ada, aku kerasa ada progresif chordnya beda Oh iya iya Dari yang kalau di Mbak Im itu banyak sedikit glam rock kayak gitu ya Hard rock lah gitu popnya itu pop rock kayak gitu Tapi ketika era Donnie, apalagi yang masih lagu ini loh Mbak Ini teman-teman pasti juga pengen denger lagu yang mana ya Ini loh Mbak Rasa, itu main dimana sih Mbak? Coba Mbak Mbak Rasa cinta yang dulu telah hilang Kini bersengkembali Telah kau coba Lupakan dirinya hapus Cerita lagu Betul notnya gitu Mbak ya Terus sedikit Dan lihatlah Ini susah loh ini not ini Nah terutama ini Dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum Gitu betul Mbak Menetap indahnya dunia yang seiring menyambut Jawaban segala gundamu Wah Nah dari situ Mbak Kedengerannya Ini lagu memang kedengerannya gampang gitu Padahal aku sendiri sebagai penyanyi ngerasa Enggak ini lagu gak gampang Ini banyak sekali lagu yang punya sustain Not-not lurus misalnya Rasa cinta Yang dulu telah itu Terus sedikit banget kita mau ambil nafas Kemudian Yang dulu telah hilang Yang kini bersemang Nah Oktav-oktav kayak gitu Bagai aku Ya itu Ada titik-titik jebakan yang kita sebagai penyanyi harus Kayaknya mesti ini deh Mesti pinter-pinter gitu ngolah gitu nafasnya Nah Referensi Mbak itu apa sih Mbak Saya kan dengerannya aneh-aneh juga Maksudnya campur Aneh-aneh itu apa Mbak Misalnya Ya maksudnya Segala macem gitu Dari Beatles Kayak dari Oke Mungkin Robbie Williams Robbie Williams Oke Atau siapa jadi Waktu Ya Ya Itu itu ya Millennium ya Terus mungkin yang lamanya ya By Menilo Atau Kenny Loggins Ya saya suka juga Makasih Notasinya itu Sangat indah Dan Simple Kalau didengar Dilakuinya Buset Nah karena saya Mungkin Karena saya nyanyinya kan asal ya Ya Jadi begitu dikasih Doni Mungkin Doni juga Dia cuma ngepaskin aja Seusah loh sebenernya Ya sebenernya susah Aku gak tau ya Mungkin teman-teman Banyak yang lebih jago dari Aku gitu Atau dari Kita Tapi menurut aku Ini lagu gak gampang Ceritanya mungkin simple Cerita sehari-hari Cerita lirik Ya Tapi nyanyinya Busetnya luruh Sustain Iya Mungkin Banyak patahan-patahan Itu ya Nah itu Itu yang menurut aku Jadi unik Dan itu mungkin Yang Apa yang gak tau Mungkin pengamatan mbah Ini mungkin jadi Salah satu resep Apakah begitu Atau gimana sih Kalau didoni Ya jadi resep Waktu didoni Ini jadi resep Karena ya Kebetulan di lagu Album pertama itu Lumayan Kedengeran Lagunya kan Jadi mulai Akhirnya kita Oh yaudah deh Model yang gini aja Terus jadi Ada lagu-lagu yang Pop rocknya Ini gak Nah Ketika bikin ini Terus kemudian ini Jadi resep Nah sekarang Mungkin Supaya bisa dimasukkan Buat kita semua Buat teman-teman yang di luar sana Itu Gimana Cara kita nemuin Sebuah referensi Kalau tadi kan Karena menyesuaikan Dengan Penyanyinya Apakah selalu itu Kalau saya sih Dia paling enak Ya Balik-baliknya sih Beda-beda ya Cara orang untuk Membuat lagu itu beda Tapi kalau saya sih Paling gampang Ya bersenandung aja Oke Bersenandung sambil Main piano Kalau saya gitu Terus Saya sih biasa nyari yang Paling udah diinget dulu Rapnya Saya buat rapnya dulu Baru songnya belakangan Saya selalu gitu Nah cuman gak juga Ada orang juga yang Langsung dari depan juga ada Iya 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 Cuman kalau masalah keindahan sih Mungkin kan itu dari Pengalaman pribadi masing-masing ya Betul Ada yang kita bilang indah Bosong enggak Bisa Iya kan Jadi aja Akhirnya ya Kita berusaha cari yang paling umum aja Oke Iya 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 Umum cuman tidak banyak orang Ngelakukan hal yang sama juga Gitu Gini lho mbak Ada yang aku pernah denger ya Lo kalau bikin lagu Misalnya nih Kita main mayor gitu misalnya kan Misalnya kamu Mainnya di C mayor gitu Kamu Start lagunya berarti Cador Lo Di F Start note awalnya itu Bisa Di Fa nya kayak gitu Itu apakah Itu sebenarnya rumus baku Atau itu referensi Kayak misalnya Banyak lagu Beatles kan gitu Itu sebenarnya Kalau misalnya Secara teknis Di sekolah Kayak gitu itu Diajari enggak sih mbak Sebenarnya kalau di sekolah enggak Karena di sekolah kan 251 ya 251 itu note ya Iya Banyak kan dari Resoldo itu Sebenarnya kalau di Era Beatles Dia enggak banyak 251 Justru ya Beatles itu mungkin Karena Inggris itu ya Inggris itu kan orangnya Enggak pernah sama sama orang lain ya Iya Jadi disitulah jadi color yang kuat juga Beda gitu ya Jadi mungkin ya dari segi Apalah kan memang orangnya Tipenya gitu Itu Jadi dia selalu buat ya Kalau saya sih ikutin juga sih Dari Genesis Yes Itu Semua ya Rolling Stone Apa tuh memang Memang Enggak ada yang sama Bener-bener Enggak ada yang sama Dari karakter vocal lain Musiknya lain Enggak ada yang Jadi enggak ada yang bisa di Apa ya Memang bener-bener cari Cari ini baru gitu loh Cari Apa terobosan barulah Bener-bener Artinya Jangan pernah kita ngikutin yang sudah ada Iya Betul Untuk pelajaran yang kesekian Dari yang dari awal tadi gitu Mana yang lebih penting Notasi dulu Atau lirik dulu Atau lirik dulu Kita kasih notasi Kalau saya sih gampang buat saya Notasi dulu Oke Cuman kekuatannya sama Karena Notasi bagus Lirik biasa juga enggak Enggak menggelitik gitu Enggak ngangkat Enggak ngangkat Karena mungkin temanya tidak gimmick juga ya Tidak Apa misalnya Yang memancing orang untuk pengen denger Oke Atau kalau juga Melodinya biasa lirik bagus sayang juga Jadi kekuatannya harus seimbang semua sih Kalau saya bilang Oke Terus Masalah proses pembuatan Banyak stigma atau dogma yang mengatakan bahwa Kalau bikin lagu itu mesti Lu menyendiri dulu men Lu diem Banyak kan contoh-contoh Kalau kita lihat referensi-referensi Para pencipta lagu itu Kadang di kamar sendiri Atau Istilahnya cari wangsin Iya kan? Misalnya semedi dulu dia Apa Kayak gitu Kalau Mbah apa gitu juga sih Kalau itu sih bisa-bisa aja ya Maksudnya Itu kan dari balik ke karakter manusianya sih Jadi ada yang senangnya Cari Triggernya itu apa gitu Tinggal cari aja Jadi memang kalau sukanya Menghayalnya itu dimana gitu Karena kan sebenarnya itu kan hayalan yang harus jadi Suatu yang real gitu kan Jadi sebelum kita buat lagu kan kita harus menghayal dulu Maksudnya minimal kita harus niat emang lagu itu akan jadi lagu yang bagus gitu kan Oke Bukan niat jadi lagu hit bukan Cuman Niat Sesuatu yang Banyak orang suka itu karena mungkin banyak orang bisa merasakan Oh Ngerti-ngerti Jadi kalau misalnya gini Saya cerita setengah hati Karena Pasti orang juga pernah merasa ditolak gitu Betul Yang Nulis lirik setengah hati Mbah apa Doni? Saya Wah Kita cek saudara-saudara Setengah hati Tunggu ya Tunggu Tunggu Ini aku pengen Ngulik si Mbah ini Setengah hati lirik ini dia mampus loh Mbah Gue buka-bukain sekarang ya Tertegun ku memandangmu Saat kau tinggalkanku Benangis Itu gak gampang Bodohnya ku mengharapmu Jelas sudah tak kau pedulikan cintaku Itu kan harus satu nafas Iya Bener kan? Nah Gino aku mau nyampekan bahwa Sekalian gitu ya Ternyata Lirik yang sepuitis ini Yang securhat ini Sebaper ini Itu tidak akan berhasil ter-delivery ketika kita tidak melibatkan Apa yang ada di hati Betul Nah aku mau nanya Donnie Kesulitan gak dia menghayati ini? Terus nah Hahaha betul kan Aku tahu ini sebenarnya bukan apa-apa Bukan karena Donnie jago Atau kurang jago Atau apa enggak Ini masalah hati Betul Harus dimasukkan ke dalam lirik ini Iya Karena bukan apa-apa nih Cerita itu kan Ceritanya Terusannya Mestinya telah ku sadari Betapa beri cinta Tanpa balasan Harusnya tak ku paksakan Dari sini Bila akhir Ini yang modulasi kan Mbah? Bener kan? Melukaiku Stop Jangan kenakan Copyright nih Biar penciptanya ada di sebelah gua Enak aja Bikin video susah-susah Kena copyright Ini itu Mbah Aku tuh suka tuh bagian yang tadi Langsung modulasi itu kan Melukaiku Aku jadi inget zamannya Lagu-lagu Sergio Mendez Iya Ya kan? Pertanyaannya Ya aku heran nih Lagu yang gak gampang ini Bisa menempel di para pendengar Keyakinan Mbah Di sebuah lagu yang sedang diproses Kemudian jadi di mixing Dimastering Diedarin Itu sebesar apa Penyakinan Mbah? Walau itu sebenernya sih Sebenernya sih Gak tau juga sih Saya sih mungkin mikirnya itu karena Ya cuman Kayaknya udah ketemu nih kliknya sama Donny gitu Oke Notasi saya sama Donny udah sepertinya udah ketemu Terus Begitu mulai merasa gitu Saya udah gak pernah mikirin ini bakal diterima atau enggak Cuman mikirin ini lagu lebih gampang diterima dan liriknya istilahnya umum Cuman jarang orang pakai gitu Oh Itu sengah hati orang semua di pernah Semua sering ngomong sengah hati Iya kan? Cuman tapi kan gak dipakai gitu Nah bukan umum belum ada yang pakai saya pakai Hahaha Baru kebuka Bahwa Mbah Krishna Balagita itu sebenernya pemakai Pemakai hati Jadi para wanita-wanita di luar sana Atau mungkin mantan-mantannya Mbah jaman dulu Itu pasti udah Wah masuk aja kalau ngerayu Mbah ini Nah selanjutnya Mbah Pertanyaan yang Yang ada hubungannya dengan ada band Mbah sampai album ke tujuh ya Tujuh lah Total kalau ada band masih inget gak? Meskipun udah gak terlibat secara langsung Sampai sekarang ada band itu Berapa album Mbah? Ah dulu udah banyak ya Sebelas Lebih? Lebih ya? Lebih ya? Mungkin sekalian dong Biar orang-orang tahu Kenapa sih Mbah gak dari album tujuh Kemudian gak gabung sama teman-teman terus? Gak waktu itu mungkin emang Bosen atau apa? Bukan Ya mungkin udah jalannya udah begitu aja Oh gitu Bukan ada masalah Biasa kalau anak band itu kan Tau lah Berantem gitu kan ya Enggak Nah 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 Beatrat saja berantem ya Polis saja berantem ya Oh gak ada berantem-berantem jadi ya Baik-baik gitu ya Itu yang aku suka dari ada band Makanya ada band itu sampai kapanpun terus ada Namanya aja ada Gitu Ya 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 Mbah Terus kemudian Apalagi yang aku pengen tanyain ya Dari Oke itu untuk ada band Nah sekarang ceritanya Mbah Nyitain lagu yang selain buat ada band siapa Mbah Saya yang orang yang udah dikenal ya Iya Paling si Tinder Haliza sama Cakrakan ada Cakrakan yang mana Mbah? Itu gila juga tuh lagu-lagunya tuh Mbah Judulnya Selurus Cinta Selurus Cinta Selurus Cinta Jadi inget Itu Bukan ada band ya Berarti itu namanya apa Mbah? Grupnya Atau kok Duo atau apa itu? Yang sama Dudi Oh Duo itu Itu apa namanya? Duo doang nama atau ada namanya? Enggak sih Aku inget namanya apa gitu loh Oh itu waktu aku keluar iseng coba buat solo gitu Apa nama itunya Mbah? New Spectrum New Spectrum Kenapa Waktu itu ngajak Dudi Sebagai vokalis Yang notabene menurut aku adalah Hampir mirip kayak Donny Apakah ingin meneruskan? Justru dulu pengennya Dudi memang Oh gitu Karena gini loh waktu Pengen Dudi Ternyata Dudi sudah Memang Yovie? Sudah kontrak dengan Yovie juga Nuno ya? Nuno gitu Oh awal itu gitu Malah Dudi yang nawarin Kayaknya ada di Surabaya Bener ngatain Dikenalin Donny itu dari Dudi Oh aku inget Memang Dudi Donny itu Adik-adik kelas gue di Surabaya dulu kan? Kemudian akhirnya si Donny yang datang Aku inget grupnya Donny itu Segrup gak sama Dudi ya? Eh sama Dudi ya? Donny itu Enggak ya? Oh enggak enggak Cafe ya? Enggak lain-lain Surabaya 6 atau apa gitu lah Aku inget Iya itu Tapi aku anggap Mereka satu timbra gitu Satu Area gitu loh ya Range nadatnya ya Terus secara bernyanyinya juga Karismanya loh Kalau itu gak usah diragukan lagi Mereka berdua emang biadab gitu Nolnya Parah Wah pokoknya Juara lah Kalau pesonanya itu mereka gila gitu Donny sama Dudi Oke New Spectrum Itu aku tahu Kemudian selain New Spectrum Ada lagi mungkin Mbah Projectan yang Mbah bikin Dengan bawain lagu-lagu Mbah Sampai Nanti sebentar lagi aku tanya Yang album 20 tahun Krishna Barakita Oh enggak sempet Saya sempet ngeluarin Enggak cuman itu aja sih Itu apa? Tapi enggak jalan Ada The Spectrum gitu Tapi enggak jalan bandnya Yang mana maksudnya? Setelah New Spectrum? Setelah New Spectrum Cuma-cuma Mbah? Ada namanya D&D Cowok juga? Cowok Oke Model lagunya sama juga? Sama sih sebenernya Sama ya? Sama Yaudah yang itu kita Skip dulu Aku mau nanya album terakhir yang tentang 20 tahun berkarya Itu tujuannya apa Mbah? Enggak itu tawaran aja dari KFC Dari KFC? KFC nawarin ya Kebetulan penyanyinya mereka yang hubungin Oh Ya ada dari saya sedikit Iya Iya Apakah dari setelah rilisnya album 20 tahun berkarya Apakah sudah puaskah dengan semua pinggapan yang Mbah Krishna Dapat sampai sekarang? Atau sampai ini sampai sekarang ini masih ada yang belum tercapai? Oh ya kalau belum tercapai banyak Ya belum lah kalau masih jauh lah Emang mau bikin apaan lagi Mbah? Ya paling saya pengen bikin yang Apa ya? Shoot tunggal? Atau apa? Ya kalau itu boleh Cuma lebih ke Kalau album sih sih Tetap album lagi Mbah Album lagi Mbah Karena lagu saya masih banyak lah yang belum dipakai Nah gitu Mbah Harus dipakai Mbah Terus Terakhir Kita gak panjang-panjang aja Nanti kita akan juga Sambung lagi lain waktu mungkin Yang pasti harus diketahui lah teman-teman semua Jadi Pokoknya Tadi udah disampaikan oleh Mbah Krishna Balagita Semua tentang resep-resep lagu Supaya bisa jadi enak dan Bisa berhasil di pasaran Mudah-mudahan Di episode pertama Restu Bigu ini Resep Jitu bikin lagu Di channel lagu Jokriwil Dapat bermanfaat bagi kalian semua Semoga ini bisa menjadi apa ya Inilah bahan kalian untuk bisa bermusik ke depannya Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton Tapi jangan lupa subscribe, like, share, atau komen ke video ini Terima kasih Mbah Terima kasih Mbah Sekali lagi Terus pantengin karya-karya musik anak bangsa Terutama Krishna Balagita Sekali lagi terima kasih Aku Jokriwil Pamit undur Salam damai Salam Assalamualaikum